Intro Teman-teman yang baik dan para penonton yang sehormati Perkenalkan, nama saya Ranu Karno Sudah kenal bukan? Kali ini saya berperan agak lain dari film-film saya yang lain Cerita film ini dirahmi dari karya Hans Tritana Anderson Pengarah besar dongeng anak-anak seudunia Ambil haritola dan yang baik dalam cerita film Hasil produksi PT Daya Istri Film yang terbaru Saya berperan sebagai Anak Bintang Terima kasih telah menonton! 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 dan turun bayar apa-apa tak karma kau lihat cahaya tadi seperti bintang jatuh dari langit pertama kita akan mendapatkan tersih pak ayo kita ke sana pak ayo 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 pak ayo pak karma kenapa mau menerima rezeki besar tiba-tiba tanganku menjadi gemetaran gak keruan memang kalau orang miskin mendadak jadi kaya sedikit gemetar cepat kita buka bungkusan ini pak karma ternyata isinya bayi sialan isinya cuma bayi saja ayo kita pulang bayi ini? bagiku untuk apa bayi ini? aku sudah punya banyak anak kasihan kalau dia ditinggal sendiri dalam hutan bayi ini bisa mati kedinginan kalau pak mohtar mau bawa pulang bayi ini silahkan saja dan apalagi pak mohtar belum punya anak buku buka pintunya cepat buku apa ini pak? mari bu mari bayi ini siapa pak? anak ini perlu dikasihhani bu kau dapatkan dari mana bayi ini pak? kita harus bersyukur bu mungkin anak ini bawa rezeki bagi kita saya dapatkan anak ini di dalam hutan bersama dengan bintang yang mancar terang aneh jangan-jangan anak dewa barangkali bu sudah lama kita mengharapkan kehadiran seorang anak di rumah ini pak beberapa malam yang lalu aku bermimpi bulan jatuh di pangkuanku mungkin inilah makna dari mimpi itu ya? ya mudah-mudahan dia bawa kebahagiaan dari kehidupan kita semoga anak ini baik-baik semoga anak ini tidak berguna aku yakin kehidupan kita akan berubah karena anak ini siapa nama anak ini pak? karena dia jatuh dari bintang bagaimana kalau kita kasih nama dia si bintang? ha? 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 bintang sini ada apa ya? pulang bantu ibumu di rumah bintang belum mau pulang ya kalau belum mau pulang baiklah emad jaga bintang baik-baik jangan akal ya ayo mau pergi cari kayu baik pengutar jangan akal ya tempat tidurku tidur oleh perempuan bau aku lebih senang tidur di luar sini saja bintang 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 wanita yang kau sakiti ini ternyata adalah ibu kandungmu apa? enak saja ngaku-ngaku ibuku anakku ibu sudah hampir putus asa mencarimu kau telah besar Tuhan telah mempertemukan kita kembali saya adalah ibumu ibu? tidak ibuku tidak jelek tahu nak dia benar ibumu ibu kandungmu nak ibu sudah rindu padamu coba ku bandingkan lu laku lebih harum daripada bajumu yang kau pakai bintang jangan kurang ajar sama orang tuamu bintang memang betul ini ibu kandungmu bersujudlah di kakinya minta diampuni semua kesalahanmu padanya ibu bersyukur kau telah jatuh di tangan bapak dan ibu yang telah memeliharamu sehingga besar sekarang mari ikut ibu tidak terlalu kau tidak pantas jadi ibuku yakin yakinlah nak bahwa aku ini betul-betul ibu kandungmu bohong jangan sentuh aku tanganmu anakku kalau kau tidak mau ikut sama ibu tidak apa ibu akan pergi sendiri baik-baiklah kau berdiam di sini bintang jangan terlalu kasar sama orang tua apalagi dia ibu kandungmu sendiri bintang ibu dan ayahmu rela melepaskan kau pergi dengan ibu kandungmu, nak biarkan dia pergi sendiri aku bukan anaknya tunggu sebentar, bu maafkan semua itu tadi tidak apa-apa karena saya terburu-buru upah pamitan kenapa tidak menginap di rumah kami saja besok pagi baru pergi saya sangat menyesal atas singkah laku si bintang maafkanlah dia jangan bapak khawatir saya sudah memaafkannya kepergian saya dari rumah ini bukan membawa sekeping hati kehancuran melainkan kegembiraan yang tak terkirakan saya sangat bahagia bapak telah mengulurkan tangan untuk memelihara anak saya terima kasih ibu saya tidak akan menyanyikan si bintang anak ibu syukurlah kalau begitu saya akan pergi terimalah selimut ini pak sebagai tanda kasih sayangku pada bintang pada bintang selamat menikmati kurang anjar licik berani main keroyokan buat apa bintang lurus aku bukan anak kalian kalian bukan orang tuaku jangan bicara begitu bintang sejak kecil hingga sekarang kami yang mengasuhmu biar bintang jangan lurus lagi bintang jangan menganggap remeh kami percayalah kasih sayang ayah dan ibu tetap padamu ayah ibu kalian bukan ayah ibuku jangan campur lagi urusan bintang bintang mau pergi meninggalkan rumah ini karena malu mempunyai orang tua pencari kayu di hutan hai 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 Bersabarlah, kita harus tawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. 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 Aku kembali ke rumah ini. Ah, tidak usah. Dia bukan orangtuaku. Buat apa kau mengadu pada orangtuamu? Toh, mereka akan menertawakkanmu. Benar. Tak ada gunanya aku kembali ke rumah ini. Lebih baik aku pergi. 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 Tidak ada otak. Ibu, mereka akan menjaukanmu ke rumah ini. Ibu, ini orang tuwan. Ini orang itu juga ke rumah ini. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Bintang, kau anggap hati, mengapa kau mengusir ibu yang tidak berdosa itu? Ingat Bintang, dia adalah ibu kandungmu, dia yang melahirkanmu. Bintang menyesal, bu. Ampun ibu. Sudah terlambat, Bintang. Ibumu dengan susah payah mencarimu, akhirnya lukamu saja yang kuberikan padanya. Kau anak yang tidak berbudi. Tidak! Tidak! Sekarang Bintang sadar, bu. Sadar? Ibumu sudah pergi dengan hati yang buka. Ibumu sangat menderita dengan tingkah hatimu. Kau anak yang berbudi. Durangka! Bintang. Kau harus minta maaf padanya. Kau terputup. Terputup. Sudah tahu Bintang dimana berada, Pak? Hah? Harus kemana lagi kita cari, ya? Aku sudah berusaha pergi ke rumah teman-temannya. Semua teman-temannya mengatakan, Bintang tidak pernah lagi datang ke sana. Bu Joyo pernah ketemu si Bintang, tiwat di ladangnya. Tapi tidak tahu kemana perginya anak itu. Kata Bu Joyo, Bintang kelihatan seperti anak yang kebingungan. Lalu harus kemana lagi kita mencari anak kita itu, ya, Bu? Oh, Pak Karma. Silahkan masuk. Baik, Pak Muhtar. Bagaimana, Bu? Apa Bintang sudah pulang, Pak Muhtar? Belum, Pak Karma. Saya sudah berusaha mencari nyata di siang. Tapi sampai sekarang belum ketemu. Bagaimana kalau kita sekarang mencarinya lagi? Malah-malah hujan besar begini. Iya, Bu. Mungkin yang masih berada di sekitar desa ini. Biarkan saja kami pergi, Bu. Siapa tahu bisa ketemu. Hati-hati, ya, Pak. Iya. Kami pergi dulu, ya. Ya, Bu, ya. Kemana perginya itu, anak? Ayo ke sana. Saya dengar suara bintang. Ayo! Ah, itu hanyalah menang Pak Muhtar saja. Benar suara bintang. Bukan, itu mungkin suara macan. Ayo kita lihat. 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 selamat menikmati kopinya nih pak ya harus saja disitu sudah beberapa hari bapak tidak natsumakan aku dapat memahami apa yang dirasakan sekarang beberapa hari kita mencari si bintang susah payah kita mendapatkan anak itu entah kemana perginya dia sekarang sepi sekali rumah ini tanpa si bintang kalau memang milik kita akan ketemu juga pak mudah-mudahan bu aku akan berusaha mencarinya sampai ketemu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati